operasi selisih oke ya yang tadi sudah kita bahas nih ya A dikurangin B berarti hasilnya dalam A tetapi tidak boleh ada B nya gitu kan kalau ada A, 1, 2, 3, 4, 5 dan B, 2, 3, 5, 6 kemudian disuruh mencari A dikurangin B berarti kan dalam A ya hasilnya pasti dalam A tapi gak boleh ada B nya ya B nya 2, berarti 2 nya coret 3 coret gak boleh ya 5, 5 gak boleh berarti 1 dan 4 oke berarti B dikurangin A bisa ya tadi udah diajarin kok next nah sekarang kita masuk ke beda setakup nah ini adalah relatif baru ya dari operasi impunan kalau kalian biasanya kan ngertinya kan penjumlahan, pengurangan gitu kan irisan gitu kan gabungan nah sekarang ada beda setakup beda setakup dari impunan A dan B adalah suatu impunan yang elemennya ada pada impunan A atau B tapi gak ada pada keduan nah notasinya adalah ini nih notasinya gitu ya notasinya adalah tambah dikasih bulat gitu atau bulat di dalamnya tanda tambah ya sama dengan A gabungan B dikurangi A irisan B atau A selisih A dikurangi B gabungan B dikurangi B sekarang kita punya soal sebagai berikut nih kita punya soal sebagai berikut A adalah 2, 4, 6 dan B adalah 2, 3, dan 5 oke pembahasannya ada disini gak? ya oh gak ada oke kita bahas aja ya disini berarti kalau dia merupakan A ditanyakan A beda setakup dari B ya berarti kita cari dulu ya A dikurangi sama B gitu ya aku paling lebih suka menggunakan caranya disini gitu kan tapi kita cari dulu A dikurangi B berarti dia dalam A ya kan kurangi B B nya itu 2 2 coret 3, 5 gak ada disitu berarti hasilnya adalah 4 dan 6 gitu ya kemudian B dikurangi A gitu berarti dalam B ya berarti dia nanti operasi dalam B gitu kan dikurangi A berarti kurangi ya 2 nya gak boleh 4 nya gak 5 nya oke 3 dan 5 nanti kita gabungkan nih kita gabungkan ini dengan ini ya jadi karena kan A beda setakup B A sama dengan A dikurangi B gabungan B kurangi A berarti nanti digabungin ini jadi hasilnya adalah 3, 4, 5, dan 6 oke latihan lagi ya selanjutnya oke nih contoh lagi ya A 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, dan 10 B 2, 7, 8, 11 C 1, 3, 5, 7, 9, 11 D 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12 A beda setakup B A beda setakup B berarti kita cari dulu A dikurangi B gitu ya A dikurangi B berarti dia dalam A tapi gak boleh dia dalam B berarti 2, 7, 8 2, 7 gak ada 8 ada kemudian 11 11 gak ada berarti 1, 3, 5, 6, 9, 10 ya oke kemudian B dikurangin A B dikurangin A berarti dia dalam B dia dalam B berarti 1, 2, 3 adanya cuma 2 5, 6, 8 5, 6, 8 9, 10 gak ada berarti dia 11 gitu kan oke sekarang kita gabungkan ini gabungkan ya digabungkan hasilnya adalah 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 dan 11 seperti itu ya kemudian kita coba untuk B ditambah C B tambah C B tambah C itu berarti kita cari dulu B dikurangin C ya dia dikurangin C berarti dia dalam dia dalam B ya B nya coret sekarang kita lihat C nya 1, 3, 5 gak ada 1, 3, 5 7, 7 ada 9, 11 adanya 11 berarti B kurang C 2 dan 8 gitu kan terus kemudian C kurangin B C kurang B berarti dia dalam C ya 2, 7, 8 2 gak ada 7 ada 8 gak ada 11 oke berarti jawabannya 1, 3, 9 1, 3, dan 9 ya setelah kita gabungkan hasilnya 1, 2, 3 oh sorry ada 5 nya juga ya maaf ada 5 nya juga disini setelah kita gabungkan nanti hasilnya adalah 1, 3, 5 8, dan 9 sekarang bagaimana untuk A beda start club C dan A beda start club D silahkan anda kerjakan oke next nah sekarang kita ada latihan soal nih ya oke kita sekarang kerjakan latihan soal berikut diberikan soal himpunan-himpunan sebagai berikut A ini ya B nya ini C nya ini dan S adalah semesta adalah X kurang dari sama dengan bilangan asli ya berarti S nya apa sih S nya S nya ini berarti kurang bilangan asli itu berarti mulai dari 1 ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kurang dari sama dengan berarti sampai 20 ya 19 nya ikut gitu ya nah sekarang yang pertama disuruh mencari A ditambah C A ditambah C ya disini aja yang kerjainya ya A oh sorry A irisan B oke A irisan B A irisan B berarti yang sama yang ada di A dan yang ada di B ya oke berarti 2 gitu kan oke gak boleh gitu berarti apa sih oh berarti apa sih yang sama dari A dan B oh 2 gitu kan kemudian apa 5 5 5 ya 5 kemudian 6 6 ada gak disini ada ya 7 ada gak ada 11 ada gak gak ada 12 ada gak ada 13 ada gak ada oke berarti hasilnya adalah 2 5 6 7 12 dan 13 oke oke nomor 2 A irisan dari C A irisan dari C berarti kita cari yang sama antara A dan C ya 1 sama ya kan 2 sama kemudian 3 gak ada kemudian 5 gak ada 6 A sama 7 gak ada 11 gak ada 12 12 gak ada dengan C ya ya C nya saya corot 11 gak ada 12 gak ada 13 ya 15 gak ada 18 ya oke berarti 1 2 6 6 6 13 dan 8 oke yang nomor 3 silahkan anda cari sendiri ya B irisan C kemudian A irisan B irisan C ini saya hapus dulu biar gak pusing nomor 4 ya A irisan B irisan C artinya dia beririsan di ketiga buah bilangan tersebut anda bisa gambarkan diagram fan tapi saya lebih suka langsung aja ya jadi pertama kali ya kita cari dulu kita cari dulu hirisan dari ini dan ini dulu ya kan B dan C kan tadi kita belum nyari ya kita cari dulu deh A dan B A B dan C nah kita cari B dan C berarti yang sama dengan B yang sama dengan C mana ya 2 2 sama ya ada 3 ada 4 gak ada 5 gak ada di C 6 ada di C 7 gak ada di C 8 gak ada di C 12 gak ada di C dan 13 ada di C berarti ini B irisan C itu adalah 2 3 6 dan 13 ya oke nah abis itu kita iriskan sama A ya kita garisin lagi A itu ini ya ya kan sekarang kita samain ada gak 2 di sini 2 ada ya kan 3 ada gak gak ada ya berarti gak usah 6 ada gak ada kemudian 13 ada gak ada oke abis itu yaudah tidak ada ya yang lainnya ya di A berarti A irisan B irisan C adalah 2 5 dan 13 begitu ya sudah bisa oke sekarang kita coba kita coba cari A dikurangin B A dikurangin B A dikurangin B berarti dia itu ada di A tapi gak boleh masuk di B gitu kan jadi kita garisin A nya gitu kan kita cari ya dia yang sama dengan B dikeluarkan 2 oh ada 3 ada cari gak disini gak ada 4 ada gak gak ada 5 kita cari oh ada 6 juga ada disini 7 ada disini 8 gak ada 12 ya 13 ya berarti sisanya 1 11 15 18 dan 20 gitu ya oke untuk yang nomor 6 dan nomor 7 silahkan anda cari sekarang beda setakup ya B ditambah C sekarang kita kerjakan nomor 8 B tambah C berarti kita cari dulu B dikurangin C ya nanti kita gabungkan dengan C dikurangin B sekarang B kurangin C dulu jadi dia dalam B gak boleh sama dengan yang ada di C ya coba lihat 1 2 oh 2 nya keluar 3 keluar 6 keluar 8 keluar 9 10 12 13 corak oke berarti sisanya 4 5 7 12 ya kemudian C kurangin B C kurangin B berarti dia ada di C gak boleh dia sama dengan B gitu ya 2 coret 3 coret 4 gak ada ya 5 gak ada 6 coret ya 7 gak ada 8 coret ada di B 9 gak ada 10 gak ada 13 ada jawabannya adalah 1 9 10 17 nah kemudian kita gabungkan ini sama ini ya berarti ini hasilnya disini kita jawab hasilnya adalah 1 kita urutkan ya 4 5 7 9 10 12 dan 17 ya begitu kemudian yang nomor 9 jadi nomor 9 itu A dikurang B komplement berarti anda cari dulu yang soal nomor A eh soal yang nomor 5 nih ya A dikurangin B kemudian cari komplementnya nah komplement itu adalah selain yang ada di A dikurangin B gitu kan tapi dia harus masih dalam semestanya bagaimana yuk kita cari aja ya tadi A dikurangin B A dikurangin B tadi ya tadi udah kita cari tuh padahal ya yaudah gak apa-apa dikurangin berarti 2 pulang lagi ya 2 3 gak ada 5 4 gak ada 5 6 7 11 oke 12 13 gitu kan berarti kan 1 11 15 18 20 sekarang A dikurangin B komplement tadi kita sudah mencari yang namanya semesta ya semesta adalah X kurang dari 20 berarti 1 2 3 4 5 sampai 20 gitu kan berarti kalau komplementnya ini kita mulai dari yang selainnya ini berarti apa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya 11 enggak 12 13 14 15 enggak 16 17 18 enggak 19 nah gitu ya itu jawabannya oke oke sekarang terakhir soal nomor 10 soal nomor 10 ya agak irisan C beda setangku dengan D dikurangin C oke A irisan C A irisan C A irisan C adalah oke A irisan C berarti 1 ya kan 2 ya kan terus kemudian 3 enggak 5 enggak 6 ya 6 7 enggak ya 11 enggak 12 enggak 13 15 enggak 18 ya ya gitu kemudian B dikurangin C B dikurangin C B dikurangin C berarti gimana B ini B dikurangin C berarti dia dalam B gitu kan oke berarti dia enggak termasuk C berarti apa nih 1 2 ya kan 3 ya kan 4 enggak 6 gitu kan 8 ya kan 9 enggak 10 13 oke berarti 4 5 12 udah ya sekarang bagaimana cara membeda setakukan ya kalau Anda ingin membeda setakukan ya kita ganti variabelnya dengan pemisalan kita misalkan ini P kita misalkan ini Q gitu aja ya ini P ini Q ya kan berarti kan ini sama aja P beda setakut dengan Q gitu kan kita cari dulu P dikurangin Q ya kan gimana sih sebenarnya P beda setakut dengan Q maksudnya diingatkan lagi deh jadi apa hasilnya P dikurangin Q gitu kan gabungan dari Q dikurangin P gitu kan berarti kita harus cari dulu P dikurangin Q oke P dikurangin Q berarti dia dalam P gitu kan tapi enggak boleh ada di Q gitu kan coba lihat 4, 5, 12 tidak ada di sini berarti seluruhnya masuk 1, 2, 6, 13 dan 18 gitu kan sekarang Q dikurangin P ya berarti dalam sini enggak boleh ada di P oh ternyata tidak ada yang sama berarti masuk semua gitu kan 4, 5, dan 12 oke selesai dari sini langsung saja kita gabungkan ya deh P beda setakut dengan Q sama dengan 1, 2, 4, 5, 6, kemudian 12 13, dan 18 oke selesai untuk yang ini silakan Anda coba latih untuk latihan kita bersama silakan Anda coba ya ya selamat menikmati